Kembali lagi di Diary of Cappuccino Kali ini kita akan membuat resep puding lapis oreo, coklat dan cappuccino Mata resepnya apa aja keep on watching Untuk lapisan pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 700 ml susu putih full cream, kalian bebas menggunakan merk apapun 6 sendok makan gula pasir 1 sendok makan tepung maizena Bubuk agar putih tanpa warna dan tanpa rasa Oreo original sesuai kebutuhan Pertama, campurkan gula pasir, tepung maizena dan bubuk agar-agar lalu aduk hingga tidak ada yang mengguntal Kemudian, tuangkan 700 ml susu putih full cream, aduk dan nyalakan kompornya Gunakan api kecil dan usahakan aduk terus menerus hingga mendidih Jika sudah mengental dan meletup-letup, artinya sudah mendidih dan matikan kompornya Kemudian, potong Oreo menjadi beberapa bagian kecil sesuai dengan keinginan kalian Siapkan cetakan dan letakkan Oreo tadi sebagai dasar adonan puding Di sini, aku menggunakan cetakan dengan diameter sekitar 13 cm dan adonan tadi cukup untuk mengisi 3 cetakan Jangan lupa tuang adonan sedikit demi sedikit dan diamkan hingga benar-benar set Kemudian, siapkan air dan puding susu coklat dari Nutri Gel sebagai adonan kedua Karena ini adalah bubuk puding instan, jadi kalian tidak perlu menambahkan gula Selain itu, untuk membuat puding coklat, kalian juga bisa menggunakan resep pertama Tidak ditambahkan saja bubuk coklatos ataupun bubuk susu milo Setelah semua bahan dituangkan, nyalakan kompornya dan juga aduk hingga merata Aduk terus semua bahan hingga tidak ada yang menggumpal Tunggu hingga benar-benar mendidih dan matikan kompornya Pastikan adonan pertama sudah set terlebih dahulu ya Selanjutnya, tuangkan sedikit demi sedikit agar adonan pertama tidak ambles Untuk banyaknya lapisan kedua ini, sesuaikan saja dengan selera kalian Apabila adonan kedua sudah set, lanjut membuat adonan ketiga Masih menggunakan puding susu dari Nutrijel sekarang yang rasa cappuccino Tuangkan bubuk puding Nutrijel dan tambahkan air, lalu aduk hingga merata dan nyalakan kompornya Pastikan tidak ada bagian yang menggumpal dan aduk terus hingga benar-benar mendidih Tuangkan adonan ketiga tadi sedikit demi sedikit dan ratakan Untuk tingginya lapisan ketiga ini, sesuaikan saja dengan keinginan kalian Kemudian, tunggu hingga benar-benar set kalian bisa meletakkannya di ruangan terbuka atau di dalam kulkas Dan inilah hasilnya Puding kali ini rasanya enak, tidak terlalu manis dan kenyalnya pas Terima kasih sudah menonton video ini Buat teman-teman yang ingin tahu resep lainnya, tetap dukung channel ini dengan cara klik like, share, and subscribe Bye, bye, bye